Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspada potensi gelombang setinggi 1 hingga 6 meter yang berpeluang terjadi di sejumlah perairan Indonesia hingga 22 Juli mendata. BMKG mengimbau masyarakat khususnya yang beraktivitas di pesisir pantai. Peningkatan gelombang tinggi terjadi menyusul adanya Tropical Storm dan Nas 990 di Samudera Pasifik, Utara Filipina. Dari hasil pantauan BMKG, sejumlah wilayah perairan di Indonesia berpeluang terjadi gelombang tinggi dengan ketinggian 1,5 meter hingga 6 meter. Wilayah tersebut antara lain perairan pesisir Sumatera, Jawa, dan Bali. Terkait siklon tropis atau badai tropis dan Nas ini, posisinya memang saat ini sudah cukup jauh dari wilayah Indonesia, sudah berada di wilayah utaranya Filipina, dan juga kecenderungan geraknya itu akan menjauh dari wilayah kita. Tetapi untuk dampak tidak langsungnya, itu akan menyebabkan gelombang cukup tinggi dalam jangka beberapa hari ke depan. Ini kita lihat di wilayah Indonesia, terutama di pesisir perairan barat di Sumatera, ketinggian gelombang ini cukup tinggi, dapat mencapai 3,5 hingga 4,5 meter maksimumnya. Lalu juga di perairan selatan Pulau Jawa, Bali hingga ke Nusa Tenggara, ini juga masih akan cukup tinggi, ketinggian gelombang dalam beberapa hari ke depan. Ketinggian gelombang ini juga diperkirakan masih mencapai 3,5 sampai 4 meter. Lalu perairan lain yang diwaspadain di Laut Jawa sudah mulai tampak peningkatan ketinggian gelombangnya, lalu selatan Karimata sampai ke Laut Natuna, ketinggian gelombangnya ini diperkirakan masih dapat mencapai 1,5 sampai ke 2 meter. Nah untuk ngelayan, mungkin aktivitas dengan menggunakan kapal-kapal yang relatif kecil ukurannya, ini akan cukup berbahaya. Kemudian juga aktivitas masyarakat yang di pesisir pantai ini juga harus waspada. Mengurangi saja aktivitasnya karena melihat ketinggian gelombang yang cukup berbahaya ini dalam beberapa hari ke depan. Ijo Branski memberitakan dari Jakarta.